Bagaimana solusi mendapatkan pagar rumah atau bangunan yang murah? Ini adalah sebuah studi kasus atas sebuah hotel yang berlokasi di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Foto hotelnya tidak saya tampilkan, saya hanya menampilkan lokasi penteng atau pagar lingkungan yang dibutuhkan oleh hotel ini. Tampak kepada foto, bagian belakang hotel terdapat hutan jati, masih berhubungan langsung dengan hutan jati. Foto di sebelah kanan ini adalah area parkir, juga berhubungan langsung dengan hutan jati. Bahkan di bagian ini ada luang, jadi pengamanan hotel dibutuhkan. Nah, karena batas atau panjang keliling lahannya tidak kecil, maka membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, pemilik atau manajemen punya masalah atas bagaimana solusi pagar penteng yang murah. Ya, saya awali dengan riset kata kunci dengan menggunakan Google Prochure. Kata kunci yang saya gunakan adalah, Pagar dinding murah, muncul di alaman satu beberapa situs-situs urutan atas. Ada www.homify.co.id, ada dekorumah, dan ada lagi yang nanti saya kumpulkan, saya seleksi menjadi beberapa referensi atau perujukan. Apa saja itu? Nah, saya mulai referensi ke satu dari homify.co.id. Ya, dalam foto ini tampak kombinasi antara pagar berbahan batu dengan pagar berbahan anyaman kayu. Ya, ini referensi ke satu. Referensi kedua dari www.dekoruma.com. Ambil sumbernya dari www.dekoruma.com adalah pagar berbahan anyaman bambu. Referensi ketiga, bersumber dari www.dekoruma.com adalah ranting kayu dan batang-batang kayu juga. Jadi yang mendatar rantingnya yang tegak-tegak batang yang lebih besarnya. Oke, ini referensi ketiga. Referensi keempat, ya, referensi keempat, gabion kombinasi dengan anyaman kayu. Gabion memang istilah yang sangat khas, mungkin ada beberapa dari Anda yang baru mendengar istilah itu. Gabion adalah rangka besi. Atau awareness atau kawat yang seperti bronjong gitu ya, untuk mengikat koral atau split. Menciptakan bidang. Nah, ini referensi keempat. Referensi kelima, ini umum ya, adalah panel beton perikas. Nah, ini juga saya input karena saya sendiri belum, karena ini pendahuluan belum mendapat kesimpulan. Kesimpulan, mana nanti yang akan lebih murah? Karena murah ini relatif, karena value-nya juga yang didapatkan berbeda. Seperti apa? Nah, misalnya ini ya. Misalnya, nah. Nah, keunggulan dari panel beton perikas adalah kokoh, kuat, dan rapi dalam penampilan. Yang kedua, tidak lapuk dan krokos karena cuaca. Yang ketiga, bisa dibongkar dan dipasang kembali. Kemudian, bebas dari biaya perawatan. Cepat, praktis, dan ekonomis. Nah, ini adalah value-value yang ditawarkan oleh panel beton. Yang mungkin tidak dimiliki oleh jenis bahan yang lainnya. Lanjut. Tapi karena lokasi tadi berada di Gunung Kidul, di sana kaya akan bebatuan kapur dan kayu hutan, maka ada kecenderungan saya untuk studi kasus menggunakan ranting kayu. Saya dapatkan image dalam format PNG, ranting kayu ini, di www.kisspng.com. www.kisspng.com Kemudian, untuk bahan batu, saya juga koleksi sebagai referensi material alam, yang nantinya siapa tahu berguna pada saat proses berikutnya. Demikian. Analisa harga satuan pekerjaan ranting. Kita akan menganalisa kembali dengan bantuan Google, dengan kata kunci harga kayu sengon per kubik tahun 2019. Kenapa kayu sengon? Karena kayu sengon tergolong kayu yang berkualitas rendah dengan harga yang cukup murah. Nah, pendekatannya saya pakai kayu sengon, dan kalau Anda ingin menggunakan nantinya jenis kayu yang lain, maka tinggal mengganti jenisnya. Di sini ada beberapa situs di halaman 1, setelah melalui pencarian, saya pilih, dapat data dari situs hargamaterial.id. Ini adalah harga per kubik kayu sengon tahun 2019 di beberapa kota besar di Indonesia. Mulai dari yang terendah Rp620.000 sampai dengan Rp720.000 per meter. Nah, data ini kita input, kemudian saya melakukan metode pendekatan model untuk memudah Anda atau kita membayangkan satu kubik kayu sengon. Dengan pemodelan sketch art, 1 meter x 1 meter x 1 meter, anggaplah ini kayu sengon ya. Nah, biar lebih jelas, dikasih layar atau material sengon gitu ya. Eh, ranting, sorry. Ranting. Nah, kemudian kenapa ini diiris-iris menjadi sekian irisan? Apa yang menjadi faktor gitu ya? Nah, karena penggunaan ranting kayu sengon ini untuk bahan pagar denteng, maka kita rencanakan ketebalannya 10 cm. Gitu ya, ketebalan 10 cm. Nah, apakah itu nanti pasang rangkap, tapi kira-kira karena bentuk ranting itu tidak beraturan, ya kita asumsikan dengan 10 cm. Akhirnya mendapatkan 10 irisan yang sama, ya, 10 cm ketebalannya atas masing-masing elemen irisan ini, ya. Jadi, secara matematis, maka satu elemen kayu sengon dalam per meter perseginya, ya, per meter perseginya, itu membutuhkan, kalau tadi kita misalnya pilih harga 700 per kidik, maka dalam per meter persegi, membutuhkan biaya 700 ribu dibagi 10, setara dengan 70 ribu rupiah per meter persegi. Sampai jumpa di video selanjutnya.